Nah untuk yang apa namanya iklan cuma untuk engagement dan lain-lain tadi Kita budget iklan misalnya 30 ribu per hari itu dapat minimal biaya per kliknya itu di bawah 200 rupiah Itu sudah bagus dan tingkat relevansinya itu 8-10 kalau dilihat itu ada relevansi skor Kalau misalnya di bawah 7 atau 5 atau bahkan di bawah 5 itu berarti iklannya gak relevan dengan audien kita Nah ini frameworknya Kalau untuk profil ya profil content awareness, content interest, kalau untuk DM content interest atau content desire bisa Kalau tooling itu biasanya content call to action Nah ini yang via facebook tapi kita gak akan bahas Yang ini Silahkan di foto Ini Ya to profile, to DM atau to link Konten-konten apa yang kita ke profile, konten apa yang kita ke DM, konten apa yang ke linknya Ya ini yang facebook, mungkin yang main facebook sedikit aja insidenya Ya yang lebih spesifik ya tadi ada custom audience, ada video view, ya ada pixel, ada database Database cuma bisa di facebook ya, di IG kita gak bisa masukin database kita Ada look like yang kita bisa set juga Kalau untuk penjualan, lebih Instagram Ya beda bisnis beda sih Kalau teman saya dia punya bisnis yang lain dia masuknya look like ini Ini, eh sorry Yang ini Ini dia bagus dan dari sini bagus, dari pixel bagus Tapi kalau untuk kita Enggak, karena mereka lebih suka engagement Instagram Gitu Untuk di newsnya ada Pulinda Wati, dia lebih suka engagementnya di Instagram langsung Nah kita gak bisa bilang, oh yang paling bagus itu adalah ini Yang bagus ini, yang bagus ini Enggak, kita coba aja semuanya Mana yang lebih bagus itu yang kita optimalkan Iya betul, jadi gak ada rumus Gak ada rumus pasti Ya, semuanya harus berdasarkan Ya silahkan Yang banyak dong Iya Gak usah, kan lebih banyak disana Berarti kan marketnya lebih banyak Yang minat disana Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan Mas, untuk yang pakai shop tagging Gimana? Kan ada shop yang ada Buntuk bulatan dulu Bukannya ini sih yang sebelumnya Ini? Kalau shop tagging, efektifnya gimana? Yang apa? Efektifnya gimana yang shop? Yang? Coba lebih saga, pada kadang yang ada kategori sendiri kan Oh yang shop Ya, itu dia butuh aplikasi sendiri sih Jadi dia butuh teknikal yang lebih rumit lagi Itu gak semua kita bisa Ya, maksudnya kalau untuk kita Kita gak harus bisa itu Untuk itu kita serahin aja ke orang yang Expert disana Kenapa? Cuma kita belajar itu gitu Ribet gitu urusannya Harus punya katalog Katalog itu harus ada pula syaratnya Dan B, D, C, D, segala macam Ya kalau untuk kita ngurusin itu ya buat apaan gitu Sementara yang Tapi kalau mau belajar tentang itu bisa kok Banyak tutorialnya di Youtube juga banyak Tapi Behavior customer kita suka gak begitu? Ya Ya, dia keluar dia shop Itu kan jadinya dia shop keluar Jadi dia penjual Tapi dia itu cuma katalog loh Penjualannya tetap di website Ya, tetap di website Jadi emang harus mensinkronkan antar website dan katalog yang kita punya di Instagram Jadi itu teknis Ya, tapi apakah bisa? Bisa gitu Kalau mau belajar silahkan Ya, silahkan Yang posting Beda Beda Misalnya Kita lihat di insight kita sendiri masing-masing Buka, coba udah buka Instagramnya Buka Buka Instagram Buka, lihat insight Sekalian Maaf Ya, insight Ini insight ya Bukan, bukan Ya, insight Ini bukan postingan Bukan disini Nah, insight Aktivitas pemirsa nya Coba lihat pemirsa nya Ya, ini lokasi Lokasinya Ini jam-jamnya Ini harinya Ini jam-jamnya Ini umur usianya Nah, ini jamnya Jam aktifnya mereka Ini hari Jumat Rubah deh, hari apa Hamis Sabtu Minggu Beda-beda kan harinya Beda Ya, karena kan Behavior orang Hari Senin sama hari Minggu Beda Kalau hari Minggu mereka Nggak ngapa-ngapain Di rumah Tapi ke hari Senin mereka Jam 8 Mereka sibuk kerja Atas sekolah Target market kita Anak sekolah Kita pasang di jam 8 pagi Pasti nggak ada yang nonton Ya, karena kebanyakan mereka Ada di sekolah Gitu Kapan kita pasang anak sekolah Ya, pas dia pulang sekolah Gitu Beda Tergantung audiennya Tergantung si Instagram kita sendiri Oke Ya, masih Silahkan Bisa dilihat dari Kalau buka www.igblades.com IG Blade Itu juga bisa Di sana Atau Google-ing aja Cara melihat Engagement Instagram Instagram Aplikasinya apa Bisa banyak Ada lagi Silahkan Kita cloning Cloning akun Jadi nanti Jadi kan Yang punya Walaupun kita ya Usernya Instagram Itu Instagramnya Perlindungan Kita yang punya Tapi kan sebenarnya Yang punya Progratif untuk akun Itu adalah si IG-nya Bisa jadi Kita nanti Entah kenapa Kita bisa Banyak kan Ada kasus Di blog Kasus Ditutup IG-nya Kita gak punya Cadangan Untuk market lagi Ya Seperti itu bisa Atau kita mau Menyiapkan itu Untuk akun jualan Kita bisa Ya kalau kita Kalau kita mampu Melola banyak akun Silahkan Boleh Jadi gue tambahan Jadi gue tambahan Kenapa ada akun Kursus sendiri Terus kita juga Ada store-nya sendiri Karena sebenarnya Akun aku pribadi Itu adalah akun Branding Bukan akun jualan Yang Dapur Lindawati Jadi aku dimulai Dengan branding Jadi terus sekarang Aku jualan Nah akun branding Dan akun jualan Kalau aku akunnya Branding itu Aku gampang banget Untuk dapat follower Karena aku sharing Nah sekarang itu Aku sengaja Bikin cloning-an Jadi nanti Akun jualan aku Pindah ke akun yang baru Oke Jadi aku tetap ada Di posisi Sebagai Brand Oke jadi sebenarnya Antara penjualan Dan brand Gak bisa disatukan Ya Jadi memang aku Sudah siapin Untuk akun Aku jualan Nah jadi Sambil aku jalan Aku sudah Melakukan penjualan Penjualan di akun aku Yang sekarang Tapi sebaiknya Adalah aku pisahkan Karena akun branding Dengan akun jualan Adalah akun yang berbeda Nanti ke depannya Adalah ya Yang di akun Kursus online Semuanya tentang Kursus online Sementara di akun Yang Dapur Lindawati Adalah aku sharing resep Kegiatan aku Sebagai pengisi seminar Kegiatan tv aku Jadi gak Aku pasang di Akun kursusnya Jadi yang akun kursus Adalah isinya Nanti tentang semua Kursusnya aja Karena saat ini Masih nyampur Jadi kontennya Masih sama Tapi nextnya Jadi yang ada di konten aku Bisa jadi Aku akan Dilihat 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 Yang tentang kursusnya Jadi udah tentang Branding akunya Algoritmanya Pertama dia Pertama dia Memberhentikan si algoritmanya Dan dia jalannya Jadi gak normal Dan itu Gak disarankan Semuanya Sudah Sudah bisa bikin iklan Sudah dong Sudah tahu Apa yang mau diiklankan Sudah tahu Oke mas Kita kembalikan ke Moderator Terima kasih ya Semuanya Terima kasih ya